assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan lmechanology.com oke untuk tutorial yang kelima saya akan memberikan tutorial mengenai bagaimana mempersantik tampilan dari interface kita nah akhirnya nanti interface kita akan mempunyai tampilan seperti ini jadi ini ada komponen-komponen tambahan untuk merepresentasikan hasil dari data yang kita kirim ini adalah saya menggunakan komponen GAP ya Nah terlebih dahulu temen-temen download aplikasinya atau frameworknya di website LMAX di sini di lmechanology.com kemudian masuk ke blog kemudian cari postingan terbaru kita ini download widget instrument lab mito visual studio nah kalau sudah sudah terbuka seperti ini teman-teman langsung aja klik tombol download di sini kemudian langsung saja di download nah kalau sudah di download langsung saja ya di install saya letakkan di software visual studio nah ini langsung saja di install tunggu sampai selesai nah karena saya sudah menginstall sebelumnya jadi tidak perlu saya install lagi sehingga kita muncul notifikasi seperti ini oke tahap selanjutnya kita langsung masuk ke program visual studio kita atau visual studio kita nah bagaimana cara menambahkan komponennya tadi tinggal kita masukkan ke tab tools kemudian sini kita tinggal tambahkan nah ini sudah saya tambahkan kalau teman-teman belum menambahkan saya buat tab baru ya tinggal diklik kanan kemudian choose item nah tunggu sampai eh dialog box keluar Hai prosesnya agak lama ya karena ini baru pertama kali saya buka nah kemudian teman-teman pilih net komponen frame box nah cari mitof cari namespace yang namanya adalah mitof nah nanti di checklist semua di sini kata level kemudian cari lagi yang berhubungan dengan namespace nya adalah mitof kita checklist semua oke kemudian kita kan oke nah tindakan tambah semua ya komponen-komponennya sudah lengkap ada di sini nah kemudian kita pengen menggunakan angular.gov nah kita-kira kata level ini juga menggunakan angular.gov nah kita sudah muncul kemudian saya ingin nambahkan eh apa namanya vidometer 7-side fan di sini kemudian saya ingin tambahkan lagi termometer jadi ini interface nya lebih bagus daripada kita hanya menampilkan melalui label nah bagaimana cara mengubahnya bagaimana cara menampilkan datanya agar ini bisa bergerak sesuai dengan data yang masuk nah disini random datanya adalah berpisah antara 0 untuk data yang pertama data 1 berpisah antara 0 sampai 1023 atau 1023 sedangkan yang data random yang kedua adalah 100 sampai 200 maka angular.gov ini akan menampilkan data masuk yang ada disini nah kita lihat properties nya yang kita ubah adalah value nya nah ini coba kita kasih 10 nah maka nah maka jarumnya akan menuju ke angka 10 berarti value yang kita ubah nanti di programnya adalah value properties yang kita ubah adalah value nah karena maksimalnya disini data masuknya adalah 1023 atau 1023 maka disini max nya harus kita ganti kita ganti dengan misalnya 1025 nah disini akan berubah menjadi 1025 sedangkan ini sedangkan ini kita ganti dengan max nya maksimalnya adalah sama 1025 kemudian yang termometer ini untuk menampilkan data masuk yang kedua dengan ring kisaran antara 100 dan 200 nah ini kita kasih maksimalnya bukan 100 tapi 200 oke sekarang yang berikutnya kita kasih nama angular.gov ini kita kasih nama ag 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 data 1 nah ini sg data 2 ini kita ganti tm data 2 ya ini segmen data 1 ini segmen data 2 ini tm termometer data 2 ini data 1 aja saya ubah data 1 oke sekarang kita langsung ke pemrogramannya ingat ya yang tadi yang kita ubah properties nya untuk mengubah jarum nya dan sebagainya ini adalah di properties value maka properties yang kita panggil nanti adalah value nah manggilnya gimana caranya kita letakkan di timer ini kita lewatkan di timer oke sekarang eh saya panggil angular gaup nya kita panggil ag data 1 ag data 1 dot value sama dengan ini data yang masuk adalah data index ke 0 data index ke 0 nah kemudian 7 segmen nya sg data 1 dot value sama dengan data index ke 0 dan terhubung dan terhubung di com 20 com kemudian kemudian potret nya adalah 9600 nah ini akan berubah ya jadi tampilannya lebih bagus dibandingkan kita menggunakan tampilan label biasa terima kasih sampai berjumpa di tutorial yang berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih